Indonesia, maju dan daya, daya Adil Mangur. Indonesia, genda, genda. Sahagat Nas News Walau hujan cukup lebat, perhelatan anggota Dewan Ibnu Hajar Tanjung IHT tetap berjalan. Kali ini tema yang diangkat dalam reses 2 DPRD kota Bekasi terkait jaring aspirasi sekaligus halal bihalal, Jumat 2023. Suasana terlihat bersahaja dan merakyat di Lopas Kampung Ciketing RT 3 RW 07 Kelurahan Mustika Jaya. Kecamatan Mustika Jaya, kota Bekasi selama reses berjalan. Yang menarik gelaran reses kali ini memiliki kehususan tersendiri dengan dihadiri beberapa tokoh dan organisasi. Seperti hadirnya Solidaritas Perantau Pasaman, Keluarga Tapsel, Keluarga Madinah lalu dari Keluarga Palembang, PKLB kemudian dari Ikatan Keluarga Tapus Sekitar IKTS, KBRT Bersatu. Serta dari IKM Kota Bekasi dan sebagainya. IHT anggota DPRD Kota Bekasi dari Komisi 4 menyebutkan ucapan terima kasihnya kepada para undangan yang hadir, terima kasih juga untuk warga sekitarnya yang turut hadir. Acara ini berjalan dengan agenda dari pukul 2 siang adalah reses Dewan, kemudian dari pukul 5 acara Silaturahmi sampai selesai, ujar anggota Dewan dari fraksi Gerindra tersebut. Jadi ini program kita ini sudah. Nah untuk hari ini adalah intinya reses dan sekaligus halal-halal, kita saling perkenalan, ya. Bila ada pelayanan kami, ataupun bahasa kami, yang kurang berkenan, tolong dibukakan pintu makmi yang sebesar-besarnya. Karena, Sedangkan formatur panitia disebutkan, Pradian Siregar sebagai Ketua Panitia, Yaakub Hasibuan serta Zaruddin Harahap sebagai korlap. Hadir juga Atlis Rahman penasehat IKM. Kemudian Jasril Tanjung serta Iin Batara Ketua RW 07. Sedangkan penanggung jawab IHT sendiri. Kita coba kembali Ibu Hajar Tanjung untuk jadi anggota DPRT Kota Ketua Zin. Aikata, Dan juga, Siapa anggota Dewan? Ibu Hajar Tanjung. Jangan lihat orang mana, yang penting hati buahnya. Itu, Perbuatannya. Seperti itu. Oke, Pak. Mudah-mudahan, Dari berbagai suku ini, Niat kita, Mari kita sempurnakan, Dengan doa. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang sudah hadir dalam acara reses dan halal bihalal yang diadakan oleh Pak Dewan kita, Pak Ibnu Hajar Tanjung. Saya berharap acara-acara seperti ini Untuk merekatkan tali persedaraan Bisa lebih dipersering lagi acara seperti ini Ya intinya saya selalu mendukung Khususnya RW07 Selalu mendukung Pak Ibnu Hajar Tanjung Untuk menjadi Dewan yang kedua kalinya Pertama tadi acara reses Dari jam 2 sampai jam 4 ya? Jam 5 Dari jam 5 sampai jam ini adalah acara Halal bihalal Sahabat IHT Yang ada di Kota Bekasi Artinya saya hari ini mengucapkan terima kasih Saya bisa ketemu dengan majikan saya Karena bagi saya rakyat adalah majikannya Dewan Kalau rakyat tidak memilih saya Saya tidak jadi Dewan Kalau rakyat tidak bayar pajak Siapa yang gak jadi Dewan Jadi makanya dengan kerennya saya ucapkan terima kasih Terutama tentu kepada Adinda Fradinan Sregar dan Adinda Yaakub Asyibuan Yang telah mempersiapkan acara ini selama lebih kurang 3 hari Saya dan saya Bila ada pelayanan kami ataupun bahasa yang kurang berkenan Tolong dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih Saya Jasriel Tanjung Pengurus dari KBRT Bersatu Dari pusat Di samping saya juga ada kedua Dari DPD KBRT Bekasi Raya Mengucapkan Dan kami seluruh rang Tanjung Yang ada di lingkungan Mustika Jaya Khususnya di Dapil 3 Untuk Mak Ibn Hajar Tanjung Sebagai pembina di KBRT Bersatu Kami semuanya mendukung sekali Untuk maju Menjadi anggota DPD Kota Bekasi Yang kedua kali Mudah-mudahan Niat Yang tulus Dari kami rang Tanjung Bekasi Raya Terjawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ibn Hajar Tanjung Untuk Anggota Dewan DPD Yang kedua Amin Amin Bapak Ibn Hajar Tanjung Dan sekaligus halal-halal Solidaritas Sahabat biate Ucapkan terima kasih yang tidak terhingga Pada saudara-saudara kita Yang telah meringankan langkahnya Untuk adil tempat ini Dan Alhamdulillah acaranya sukses Dan semoga Abang kita Kandang kita IHT Kita bisa antarkan lagi Menjadi DPR yang kedua kali Amin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya asli Selama ini Saya selalu mengikuti Reses-reses Bapak Ibn Hajar Tanjung Komisi 4 Alhamdulillah Selama Dia Mengabdi ke masyarakat Apa yang ditutup oleh masyarakat Sudah banyak dirasakan oleh masyarakat Khususnya DAPIL 3 Akhir kata Saya Sahiri Siritoma Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati